Pemirsa, apa kabar? The Best to the Point mengajak Anda mengenal para newsmaker yang selama ini menjadi sorotan media dan mungkin sorotan Anda juga bersama saya, Don Bosco Selamun. Dan tamu saya kali ini istimewa. Kinerjanya membuat dia melekat dengan namanya. Orang menyebut kereta api, lalu kemudian mengenal namanya. Orang menyebut namanya, orang mengenal kereta api. Dan yang kemudian menjadi buah bibir lagi adalah karena belakangan namanya disebut-sebut sebagai salah satu calon menteri pada kabinet Jokowi. Siapa dia? Ignatius Yonan. Silakan. Selamat malam, Pak. Pak Yonan, terima kasih sudah datang. Silakan. Tak ada yang berani bermimpi. Kereta api di Indonesia akan bebas dari pedagang kaki lima dan tak lagi dijejali penumpang hingga ke atap. Tapi di tangan Ignatius Yonan, mimpi itu jadi kenyataan. Direktur utama PT KAI sejak 2009 ini dinilai berhasil mereformasi BUMN penyedia jasa transportasi berbasis rel. Nama Yonan makin diperbincangkan setelah fotonya beredar di dunia maya lebaran lalu. Ia disebut kandidat kuat Menteri Perhubungan. Misalnya dalam polling www.kabinetrakyat.org dan polling Kabinet Alternatif Uslan Rakyat yang digagas Jokowi Center dan Radio Jokowi. Sebelum di KAI, Yonan lebih banyak berkecimpung di sektor keuangan. Tapi ia memecahkan rekor sebagai direktur utama terlama di KAI. Yonan membalikkan kinerja keuangan Persero hanya dalam waktu setahun. Dari rugi bersih Rp83,5 miliar pada 2008 menjadi laba Rp154,8 miliar pada 2009. Yonan juga melipat-gandakan aset KAI. Dari Rp5,7 triliun pada 2008 naik tiga kali lipat pada 2013 menjadi Rp15,2 triliun. Di sisi pelayanan, Yonan memberantas praktek percaloan lewat sistem boarding pass dan penjualan tiket online. Fasilitas umum seperti toilet gratis dan ruang menyusui juga dibangun di stasiun. Pak Yonan, sudah rame cerita dan mungkin Anda juga sudah baca atau dengar di TV Anda itu salah satu calon menteri di kabinet Jokowi, CK. Apa komentar Anda tentang berita-berita itu? Ya, kadang dengar, kadang enggak. Kadang dengar, kadang enggak. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mau cari tahu lebih jauh? Enggak. Atau dianggap gosip? Saya kira itu gosip saja mungkin. Itu gosip saja. Tetapi pada satu saat ketika Pak Yonan ke Balai Kota, sepulang dari Balai Kota, Jokowi bilang, saya itu sinerginya dengan Yonan itu cocok. Coba kita lihat bagaimana statement Jokowi sebentar. Baik, Pak Mas. Nah, ini dia. Menurut Jokowi, ritme kerjanya cocok dengan Ignatius Yonan. Bagaimana ceritanya? Ya, beliau kan presiden terpilih ya, Pak. Jadi ya, itu. Saya terima kasih sih penilaian beliau begitu. Karena selama ini, saya di kereta api itu berhubungan dengan beliau. Mulai dari beliau sebagai wali kota Solo, sampai dengan beliau saat ini sebagai gubernur DKI, Pak. Itu saja sih. Tetapi bukan hanya Jokowi, Pak Yonan. Dahlan Iskan juga mengatakan Anda cocok menjadi menteri. Pernah mendengarkan komplimen dari Dahlan Iskan. Dan orang media biasanya seperti saya, jarang sekali kasih komplimen. Apalagi orang seperti Dahlan Iskan. Belum, Pak. Belum pernah dengar. Atau tidak perlu didengar? Perlu, Pak. Kalau perlu didengar, ya perlu. Kan atasan saya, Pak. Pak Yonan, itu juga ada beberapa masukan dari publik. Ada segnas, ada beberapa kelompok masyarakat lah yang mengusulkan Anda untuk menjadi menteri. Pikiran Anda ketika mendengar itu bagaimana? Seperti saya katakan itu, ya kadang saya dengar, kadang saya tidak dengar ya, Pak. Karena yang penting kan sekarang tugas saya itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, kalau menurut pandangan saya, itu bahwa kan menteri itu amanah yang besar sekali ya. Jadi, kalau untuk saya sih, dimanapun juga itu yang penting, karyanya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, Pak. Mau menteri, mau tidak, itu kan tidak terlalu penting. Yang penting itu karyanya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang menarik. Karena ada orang lain sekarang menunggu telpon Jokowi. Sementara Anda kelihatannya, ya tidak perlu ditunggu juga. Yang penting kan kerja ya. Ya, tugas saya banyak, Pak. Tiap hari, Pak. Saya tahu bahwa Anda kemudian menyulap kereta api. Itu kami sengaja menggunakan kata istilah menyulap. Karena mengubah kinerja kereta api yang dulu kesannya kumuh menjadi sekarang lebih baik di tingkat seperti sekarang. Kita akan bicara lebih lanjut setelah ini. Tetapi yang ingin juga saya tanyakan satu lagi, Pak Yonan. Disebut-sebut posisinya itu, kalau tidak menteri perhubungan, menteri BUMN. Kalau disuruh memilih, kira-kira pemilih di antara salah satu itu mana? Saya kira itu Presiden yang menentukannya, Pak. Bukan saya, Pak. Ya, Presiden yang punya bewenang. Yang punya bewenang. Saya setuju. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Seperti kata saya tadi, Anda menyulap kereta api. Menjadi sesuatu tanda kutip. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Yonan setelah jeda berikut.